Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Tengah. Bulan Ramadan bukan berarti, bukan waktu yang tepat untuk berolahraga. Komunitas Gowes Kabupaten Kudus menggelar night ride atau bersepeda di malam hari agar tidak mengganggu ibadah puasa di siang hari. Ratusan pecinta sepeda dari berbagai komunitas ini turun ke jalan Gowes Barang menikmati setiap kayuhan dengan suasana kota kretek. Jika biasanya dilakukan pagi hari namun di bulan suci Ramadan kali ini pesepeda di Kudus sengaja memilih waktu di malam hari untuk berolahraga atau night ride. Bersepeda di malam hari dengan gemerlap-kelap klip lampu sepeda mewarnai sepanjang jalan protokol di Kudus, Jawa Tengah. Tak hanya pesepeda asal Kudus, sejumlah komunitas sepeda asal Demak, Jepara, Pati turut ramaikan night ride. Sebenarnya malam ini sangat bagus dan jalan juga mulus dalam kota. Pemanfaat bersepeda sendiri selain menambah sengat juga yang pertama saya mengurusin badan mas. Teman bulan puasa ini jangan lupa tetap olahraga supaya badan kita tegupit, kondisi kita tetap terjaga bisa puasa dari awal sampai akhir tanpa ada. Bersepeda malam hari menjadi salah satu solusi berolahraga agar masyarakat tetap menjaga gaya hidup sehat saat puasa. Mengingat acara tersebut masih dalam bulan Ramadan, jarak tempuh bersepeda tidak sejauh biasanya agar tak mempengaruhi kebugaran berpuasa. Siang itu kan puasa, jadi kalau malam night ride berjalannya itu tidak usah terlalu panjang-panjang, karena mengakibatkan juga dari siang tidak ada energi yang masuk. Jadi harus dicari rute-rute yang menyegarkan untuk badan. Menjadi gaya hidup tersendiri, olahraga bersepeda malam hari menjadi tren bagi masyarakat di kala puasa. Namun yang harus diperhatikan, Anda harus mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh agar tidak mengganggu kuasa di siang harinya. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!